Pak, jadi udah dicatat aja tadi mbak, mukanya virus, kayaknya jatuh deh. Elokiti. Terus? Gak ada catatannya. Jatuh, liat gak? Mana gue tau kan dikasihnya ke suaminya. Aduh, jatuh. Ini aja deh mbak, pesan muka saya bisa gak? Bisa, mbak Giti bisa. Saya lagi kumisan loh ini. Seganteng mungkin ya. Ayy lah. Bar bisa ya? Ayy lah. Oke. Iya. Yang ganteng. Akhirnya kita nemu banget, nemu juga ya tempat donat kayak gini. Mudahan seneng lah virusnya. Sampai gak seneng apa segala macem. Tapi sekalian nunggu nih aku mau nani sama Ustaz Syam deh. Apalagi? Aku setelah bingung nih. Di saat istri lagi hamil nih apalagi virus. Amalan apa ya yang harus aku lakuin ya? Maksudnya yang biar bagus gitu Ustaz Syam. Amalan seorang suami ketika istri lagi hamil? Iya. Masya Allah. Ini tanpa bermaksud penggurunya bro. Karena gue belum pernah kan punya bini hamil kan. Tapi selama yang gue lihat dari orang tua gue gitu. Orang tua ayah tuh. Ketika bapak dan ibu itu lagi hamil. Maka bapak itu gak pernah putus yang namanya sholat sunnahnya. Sholat sunnah? Sholat sunnah tuh yang dimaksud sholat sunnah yang paling mu'akkadah. Itu adalah sholat duha dan sholat tahajud. Walaupun mungkin ibu juga lagi gak hamil. Tapi bapak tuh kencang dalam hal itu. Kemudian yang kedua menghatamkan Al-Quran. Jadi menghatamkan Al-Quran ayah dan ibu dua-duanya menghatamkan Al-Quran. Karena apa namanya janin kan bisa mendengarnya. Dan yang paling dekat dengan janin itu kan adalah suara ibunya. Jadi ibunya juga membacakan Al-Quran untuk anak-anaknya. Banyak sekarang ibu-ibu atau bapak yang mengatakan bacanya surah Yusuf. Supaya anaknya ganteng. Terus bacanya surah Maryam supaya anaknya cantik gitu. Padahal yang paling bagus adalah menghatamkan Al-Quran. Karena kan sembilan bulan nih suci terus gitu kan. Menghatamkan Al-Quran itu lebih bagus. Kenapa? Karena doa yang termasuk doa yang termakbul. Doa yang paling mustajab adalah setelah khataman Al-Quran. Yang ketiga disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surah Ali Imran. Ketika Hanna istri Imran itu mengandung. Hannanya berdoa. Ya Allah. Artinya dia berniat supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi dari ibunya udah niat tuh. Tuhan pokoknya saya berjanji kalau anak saya lahir. Anak laki-laki saya lahir nih. Karena dipikirin laki-laki padahal Maryam. Oh iya. Ya kan. Kalau jadi laki-laki saya jadiin dia penjaga di masjid. Ataupun menjadi orang yang dekat sekali denganmu ya Allah gitu. Kemudian Imrannya doanya Pak. Suaminya doanya Pak. Jadi sudah tadi sholat sunnah diperbanyak. Kemudian bacaan Quran ditetamkan karena doa termakbul. Kemudian baru doanya. Doa yang paling penting ternyata diajarkan Al-Quran. Itu dalam kisah Imran dan Hanna. Itu adalah doanya. Inni u'idhu habika wadhurriyataha minasyaitonirrojim. Ya Allah aku meminta perlindunganmu untuk dia. Dia itu siapa? Ha. Dia itu adalah ibunya. Oh ibunya dulu. Jadi mintanya-mintanya buat virus perlindungan. Ya.